Kesatuan akidah itu kehususan ahli sunnah Aditnya begini, ahli sunnah itu walaupun pada bertengkar Ahli sunnah walaupun bertengkar Mereka tetap akidahnya satu Pertengkarnya bukan dalam masalah akidah bukan Rebutan apa biasanya? Rebutan yayasan, tengkar gitu ya Akidahnya satu Para sahabat loh sampai perang tidak antar sahabat Ahli perang sama Muawiyah Akidah mereka sama, akidah mereka tetap satu Tapi lihat ahli bid'ah Ahli bid'ah itu khawarij ikhwan Khawarij itu disebutkan disini Nanti untuk baca sendiri silahkan Khawarij itu Kalau tujuh orang ngumpul, ngobrol, bicara, diskusi, dialog Bangkit dari majlis tujuh orang ini Saling mengkapirkan satu sama lain Karena apa, berserisi dalam masalah Masalah akidah mereka Saling membid'ahkan, saling mengkapirkan Itu sesama mereka Ahli sunnah tidak ada Walaupun berserisi Akidah mereka tetap satu Itu maksudnya Jadi ciri khas Ahli sunnah adalah Wihdatul itikad Akidahnya satu Sehingga sulit mereka itu untuk Berpecablah dalam masalah akidah Karena mereka telah sepakat dari sejak awal dalam akidah Beda dengan mereka Yang memang akidah bukan bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah Akidah bersumber dari Rakyu, dari Khurafat Sehingga pantas kalau mereka ketika ada perselisihan Langsung saling mengkapirkan Yang itu tidak terjadi pada diri Ahli sunnah